Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16-21 Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan Ketika melihat bayi itu para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan Ia diberi nama Yesus yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Selamat tahun yang baru saya ucapkan kepada Anda semua Setelah kabar Sukacita Injil minggu ini menyampaikan kepada kita Bahwa malaikat Tuhan meninggalkan Maria Malaikat Tuhan tidak menjelaskan bagaimana setiap detailnya kelahiran Yesus akan terjadi Bagaimana Yusuf akhirnya akan membawanya ke rumahnya Bagaimana mereka harus melakukan perjalanan ke Bethlehem untuk sensus Seperti kita semua Maria harus berpegang teguh pada janji itu Dia harus mempercayai Tuhan meskipun dia tidak tahu secara spesifik Maria pasti merasa terhibur Ketika para gembala tiba di palungan dan berbagi cerita tentang malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka Kunjungan mereka merupakan penegasan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan Saudara saudari kadang-kadang kita merasa iman kita memberi kita cukup cahaya untuk mengambil langkah selanjutnya Kita dapat terhibur dan bersyukur ketika Tuhan kita mengirimkan sedikit konfirmasi Untuk menyemangati kita sepanjang perjalanan hidup kita Maria menyimpan semuanya dalam hati dan merenungkannya Maria tahu bagaimana mengandalkan doa dalam hidupnya Dia telah belajar bahwa dia dapat menemukan tangan Tuhan dalam segala hal Dia tahu bahwa kisah keselamatan terungkap di depan matanya Dia terpesona pada misteri itu Bayi yang digendongnya Selalu terbuka dan menerima kehidupan Allah di dalam dirinya Mempersiapkannya untuk misi menjadi bunda Allah Saudara saudari Dalam hidup kita Tuhan juga berbicara terus menerus melalui keadaan kita Kisah keselamatan kita sendiri diurai setiap hari Maria memperhatikan bagaimana para gembala itu miskin dan sederhana Tidak kaya atau berkuasa Tapi hal itu mungkin tidak mengejutkannya Karena dia tahu bagaimana Tuhan telah memilihnya Bagaimana dia memandang kerendahan hatinya Melalui dia berusaha untuk mendirikan kerajaan Allah tanpa akhir Maria tidak ragu untuk dengan rendah hati Berbagi sukacita keselamatan dengan para gembala itu Dia membuka hatinya untuk memuliakan Tuhan bersama mereka Saudara saudari Marilah kita melihatlah dan Maria bunda Allah dan ibu kita Dan belajarlah untuk merendahkan diri Membuka hati kita untuk mencintai semua orang tanpa syarat Berharap Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui kita Untuk kemuliaannya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Mari kita mencintai Mari kita mencintai Terima kasih